Intro Ya, tim nasi Indonesia U20 masih berpeluang untuk lolos ke babak penempat final Piala Asia U20 2023 Tapi sarannya, Karudan Nusantara perlu mengalahkan tim nasi Uzbekistan U20 Tim nasi Indonesia U20 akan menghadapi partai hidomati dalam SD terakhir Grup A Piala Asia U20 2023 kontra Tuhan Rumah Uzbekistan pada 7 Maret 2023 Berbekal hasil positif didapat pasukan Sintayong telah melakoni lagak tersebut Karena tim nasi Indonesia U20 baru saja meraih kemenangan di SD kedua Grup A Mereka berhasil mengalahkan Suria dengan skor 1-0 Dalam kelas main sementara Grup A Piala Asia U20 2023 Tim nasi Indonesia U20 berada di peringkat ketiga dengan tiga poin dari dua partai Sementara Uzbekistan bercokol di Singasana, lewat 6 angka lewat 2 lagak Tim nasi Indonesia U20 sebenarnya mempunyai nilai yang sama dengan tim nasi Raku U20 Yang menempati posisi kedua Grup A Piala Asia U20 2023 Namun kalah itu head Sintayong menuntut para pemainnya untuk mengeluarkan kemampuan hingga mencapai batasnya Seperti ketika menghadapi tim nasi Raku U20 Ya, tim nasi Indonesia U20 baru saja membukuk Suria dengan skor 1-0 Dalam lagak kedua Grup A Piala Asia U20 2023 Saya berkata kepada para pemain, jangan gugup Karena kalian ada pemain yang mempunyai kualitas baik Ujar Sintayong Sayangnya kualitas yang kalian tampilkan di atas lapangan hanya 50% Saya ingin melihat setidaknya 80% dari kualitas kalian Imbunya Sintayong juga terus memotivasi Hoki Caraka dan kawan-kawan Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri tim nasi Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Tayal duel tim nasi Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 Akan menjadi penting dalam menentukan nasib Hoki Caraka dan kawan-kawan di Piala Asia U20 2023 Tim nasi Indonesia U20 punya 2 cara untuk memastikan diri lolos ke perempat final Yang pertama, skuad Garuda Nusantara hanya butuh hasil imbang kontra Uzbekistan Hasil itu cukup membuat tim nasi Indonesia U20 lolos ke perempat final Sebagai runner-up Grup A Dengan sara di laga lain, Surya U20 menang atas hirak U20 Kemudian cara lainnya Tim nasi Indonesia U20 wajib menang atas tim nasi Uzbekistan U20 Jika menang, kens tim nasi Indonesia U20 untuk lolos ke babak selanjutnya Sangat terbuka sebagai juara grup Salahnya hanya di laga lain, tim nasi Irak U20 ditang imbang atau kalah dari Surya U20 Namun tim nasi Indonesia U20 dipastikan kalah head-to-head dari Irak U20 Karena itu, Irak U20 diharapkan kalah di laga pemungkasnya melawan Surya U20 Pasalnya, di ajang Piala Asia U20 2023 sendiri Jika ada 2 tim atau lebih yang mempunyai poin yang sama Head-to-head tetap akan menjadi indikator utama Untuk menentukan posisi setiap tim di kelas main teratas Tak ayal duel tim nasi Indonesia U20 versus Uzbekistan U20 Sangat menarik untuk disaksikan Dan jangan lupa berikan doa dan dukungan kalian di kolom komentar Untuk tim nasi Indonesia U20